Kawan-kawan bisa lihat cukup diberikan seperti ini Tujuannya untuk menghalau air Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zul Karna Jumain Pada konten kali ini Kita akan melanjut sebuah konten yang sebelumnya Yang dimana konten sebelumnya yaitu Lokasi Perbaikan tempat sepatu Dan kedua, mengapa sepatu itu rusak Dan kali ini, konten kali ini Saya akan melanjutkan kontennya Yaitu melihat hasil Dari perbaikan Sepatu gunung saya Seperti apa Sepatu gunung saya, jadi disini Saya sudah mengambil sepatu gunung saya Dari tempat perbaikan Sepatu Ini adalah kondisi sepatu saya Yang sudah seperbaiki Dimana konten sebelumnya Dia mengalami kerusakan Pada outsole Nah, disini kita akan mereview Bagaimana hasil jahitan sepatu Eh, sorry bukan jahitan Bagaimana hasil pengeliman Sepatu gunung saya ini Nah, disini Dapat saya sampaikan sebelumnya Pada disebelah kanan itu Kondisinya Lumayan bagus Dan disebelah kiri itu Outsole-nya Sudah pada rusak Nah, disini juga Perlu saya sampaikan Sepatu ini Benarnya berwarna abu-abu Karena saya suka berwarna black Sehingga saya Menyebelinya Berwarna black Sehingga kelihatan full black Oke Kita langsung saja Mereview Sepatu yang pertama Yaitu Sepatu Sebelah Kiri Sebelah kanan Kalau di video Ini sepatu Yaitu Sepatu yang saya Perbaiki Dimana Outsole-nya Sudah dilem Dan dilakukan press Dan kondisinya Teman-teman bisa lihat Sepatunya Sudah kembali utuh Jadi disini Kalau saya lihat Sepatunya Yaitu Telah dilem Di setiap sisinya Teman-teman bisa lihat Sehingga Di sisi-sisi Outsole ini Sudah tidak terdapat Lagi celah Untuk Memasuki air Namun nanti Saya akan memberikan tambahan Untuk Mencegah Lebih awal Ketika Masih ada Terjadi Celah Apa yang dilakukan Nah di outsole-nya Petul sepatu ini Sudah Sangat kuat Begitu juga Di sebelah Sininya Upper-nya Teman-teman bisa lihat Upper-nya itu Sudah terlem Dengan baik Begitu juga Di sisi-sisi Sebelah sini Nah selanjutnya Kita lihat Sepatu sebelahnya lagi Bagaimana sih Modelnya Nah sepatu ini Sebelumnya Kalau teman-teman Lihat konten saya Sepatunya Outsole ini Sudah Sudah apa namanya Hampir terlepas Sudah hampir terlepas Namun setelah Diperbaiki di lem Dan di kondisi press Itu seperti ini Teman-teman bisa lihat Di sini Di sini Konsolnya sudah Terlem dengan Sempurna Dengan baik Begitu juga di sini Bagian sisi Sebelah kanannya Dan seterusnya Artinya Video Artinya Sepatu ini Setelah di lem Sudah Sesuai pada tempatnya Namun di sini Saya akan memberikan tips Ketika kalian memiliki Sepatu gunung Agar Awet Saya Agar awet Kalian harus menambahkan Yang namanya Lem Di bagian luar Lem apa itu Kita lihat Sejinal Oke Jadi buat kalian yang memiliki Sepatu gunung Saya sarankan Baiknya setelah Kalian cuci Ataupun kalian gunakan Namun kalian Pada sepatu Kalian terlihat Ada yang Terbuka Ada baiknya Kalian gunakan Lem Sepatu ini Salah satu Lem sepatu yang saya gunakan Yaitu Lem Hanjau Bukan promosi ya Tapi ini Saran saja Buat teman-teman kalian Teman-teman sekalian Jika kalian memiliki Sepatu gunung Dan ada yang terlepas Atau Untuk mencegah Terlepasnya Biasanya saya gunakan Lem ini Namun pada Pada Namun pada Kesempatan-kesempatan Sebelumnya Saya lupa Menggunakan ini Karena kesibukan Sehingga Sepatu gunung saya Tak terlawat lagi Sehingga Pada konten ini Saya hanya share saja Buat kalian Cara Merawat Sepatu gunung Yang sudah digunakan Itu sangat gampang Kalian hanya Memberikan Lem Lem ini Di celah-celah Di bagian sini Kalian-kalian bisa lihat Cukup diberikan Seperti ini Tujuannya Untuk menghalau Air Masuk Di celah-celah Yang masih Kemungkinan Terbuka Jadi lem ini Jadi lem ini Lem berwarna Transparan Yang nantinya Akan berwarna Transparan Atau Menyerupai Warna Dasar Pengeleman Teman-teman 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 bisa lihat Di sini Setelah Melakukan Pengeleman Pengeleman Di sisi-sisi Sebelah sini Namun Saya akan Melem Seluruhnya Demi Menjaga Yang namanya Air Masuk Pada Celah-celah Yang masih Tersedia Sehingga Buat saya Buat teman-teman Sekalian Saya sarankan Gunakanlah Lem Lem transparan Ini Lem transparan Ini sangat Berguna Untuk Sepatu gunung Kalian Dalam hal Perawatan Dalam hal Perawatan Dan juga Menjaga Kerusakan Kalau misalnya Kalian bisa Lihat Kalau masih Ada Terdapat Yang Terlihat Masih Kurang Pengeleman Silahkan Ditambahkan Saja Seperti ini Seperti ini Saja Nah Cukup Sepertinya Saja Nanti Dia akan Kering Sendiri Ini Digunakan Kepada Sisi-sisi Sebelah Saja Sisi-sisi Pada Sepatu Kalian Lakukan Keseluruh Sisi-sisi Sepatu Kalian Agar Sepatunya Tidak Dimasuk Ke Air Dan Tidak Ada Juga Celah Untuk Masuk Air Oke Kawan Mungkin Sepatu Ini Bisa Saya Lepaskan Dulu Sepatu Seperti ini Datang Dari Tempatnya Saya Celik Saja Dan Buat Kalian Yang Memiliki Sepatu Yang Upper Sering Terlepas Silahkan Digunakan Di Sebelah Sininya Upper Untuk Mencegah Air Masuk Sehingga Mengrusak Lem Bagian Lainnya Oke Ketua Teman Teman Mungkin Video Ini Video Singkat Ini Dapat Memberikan Informasi Buat Kalian Yang Memiliki Sepatu Bunuh Khususnya Tipe Yang Seperti Ini Saran Gunakan Lem Ini Untuk Memberikan Atau Mencegah Air Masuk Silahkan Gunakan Lem Ini Diberikan Di Sisi Sebelah Sini Misalnya Dan Sekelilingnya Tidak Usah Terlalu Banyak Sedikit Juga Tidak Apa Karena Lem Ini Memang Sifatnya Hanya Untuk Mencegah Masuknya Air Di Celah Sepatu Ini Oke Mungkin Hanya Itu Yang Sifat Saya Sampaikan Yang Pertama Kita Telah Review Sepatu Ini Dan Hasilnya Sangat Memuaskan Lem Sangat Memuaskan Yang Kedua Saran Dari Saya Gunakan Lem Ini Untuk Memperkuat Lem Sepatu Yang Telah Dilemini Oke Semoga Video Bermanfaat Saya Mengundurkan Kiri Wassalamualaikum Bermanfaat Selamat Sari Kisah